Menteri BUMN Erick Thohir menyebut bahwa pencairan dana pembayaran para pemegang polis asuransi Jiwaseraya akan mulai dilakukan pada Maret. Hingga saat ini, Kementerian BUMN terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan OJK, serta lembaga terkait, untuk menentukan solusi terbaik dalam upaya penyelamatan Jiwaseraya. Proses pembayaran untuk pemegang polis PT Asuransi Jiwaseraya Persero akan segera mulai dilakukan pada Maret 2020. Ini disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir ketika buka-bukaan terkait masalah gagal bayar polis Jiwaseraya kepada Panja Asuransi Jiwaseraya DPR. Erick menyebut bahwa hingga saat ini, Kementerian BUMN terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan OJK, serta lembaga terkait, untuk menentukan solusi terbaik dalam upaya penyelamatan Jiwaseraya. Perseroan butuh 16 triliun rupiah untuk membayar klaim pemegang polis. Tersebut mengambil kondisi Jiwaseraya saat ini tentu sangat sakit dan kesulitan, yang memiliki kewajiban pembayaran klaim kepada pemegang polis sebesar 16 triliun, dan saat ini Jiwaseraya mengalami kekurangan solvabilitas sebesar 28 triliun. Tentu Kementerian BUMN sedang melakukan koordinasi dengan Menteri Keuangan, OJK, dan lembaga terkait lainnya untuk menentukan solusi yang terbaik dalam penyelamatan ini, walaupun tadi di awalnya sesuai dengan pembicaraan dengan Bapak Ibu yang hadir, kita ingin juga memastikan ada mulai pencairan di bulan Marta tadi. Erick Thohir juga kembali menyoroti kurangnya penerapan prinsip kehati-hatian oleh manajemen lama Jiwaseraya dalam mengelola investasi, yang menjadi pemicu permasalahan yang dihadapi saat ini. Proses investasi harus lebih diperketat dan tidak boleh hanya fokus mengejar bunga. Tentu manajemen Jiwaseraya juga menawarkan produk asuransi yang bunganya tinggi, jauh daripada yang ada di pasar. Nah ini juga menjadi hal yang sangat penting untuk ke depan sendiri, kita perlu adanya safety daripada investasi seperti ini. Tidak hanya mengejar saja bunga, tetapi justru hal ini karena pensiun jangka panjang justru harus dioptimakan daripada kepastiannya. Hingga saat ini, Jiwaseraya tercatat belum menyampaikan laporan keuangan tahun buku 2018. Namun dalam laporan tahun 2017 yang telah diaudit, tercatat total nilai investasi sebesar 42,32 triliun rupiah.